17 penyuluh di Kepulau Niapen terlibat langsung dalam pembuatan rumpon yang dibuat secara swadaya. Malau ada kendala, bahan dikumpul dari bulan Maret hingga Oktober baru dirakit. Ketika ditemui oleh Humas, kepada koordinator penyuluh perikanan, Maklon Sineri menjelaskan bahwa pembuatan rumpon ini membutuhkan waktu, tenaga, pikiran dan target yang baik. Rumpon sendiri ditenggelamkan di daerah yang rusak. Kalau dibilang untuk manfaatnya, manfaatnya besar, itu untuk sebagai rumah ikan, di mana di situ ikan dapat berkumpul dan melayan mudah untuk mendapatkan ikan. Kemudian dia atau bahan itu di ramah lingkungan, karang atau koral, atau jenis-jenis tumbuhan yang ada dan juga tanaman yang ada di dasar laut atau hewan bisa tumbuh dan berkembang biak di situ. Sejauh ini, teman-teman penyuluh di seluruh Indonesia juga membuat hal yang sama ungkapnya. Hal ini bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Rumpon ini juga sebagai tujuan tempat ikan berkumpul, sehingga masyarakat tidak perlu jauh-jauh menangkap ikan. Rumpon sendiri juga dibuat menggunakan bahan kerifan lokal. Untuk tahun 2019, telah dibuat sebanyak 11 rumpon, 15 bangker ikan hasil swadaya. Sebelumnya, Kepala Dinas Perikanan Kepulau Diapen, Daniel Reba SE bersama kabit tangkap Dinas Perikanan dan Kelautan, pada hari Senin lalu, melepas dan menenggelamkan satu buah rumpon di perairan dasar. Dan di hari ini Rabu, hal yang sama dilakukan di pesisir laut Tanjung Manai, Kampung Ransanoni, di distrik Angkai Sera. Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kepulau Diapen, Daniel Reba menjelaskan, Dinas Perikanan Kepulau Diapen bersama penyuluh akan menenggelamkan rumpon dasar. Rumpon ini akan kita ambil ke tengah laut, yang tepatnya di Kampung Ransanoni, Tanjung Manai. Di sana kita akan menenggelamkan rumpon ini. Rumpon ini kita buat dari bahan-bahan yang ramah lingkungan, dan ini merupakan hasil kerja teman-teman dari penyuluh perikanan Kepulau Diapen. Ketika rumpon ini ditaruh di dasar laut, dengan harapan rumpon ini merupakan salah satu jenis alat tangkap yang bisa membantu nelayan yang ada di sekitar Kampung Ransanoni ini untuk mereka tidak lagi susah melaut untuk mencari ikan. Rumpon ini juga merupakan rumah di mana akan hadir di sini kerumpulan-kerumpulan ikan. Jadi ketika mereka hadir di tempat ini, di dekat rumpon ini, mereka akan sangat mudah untuk memancing. Harapan kami dari sisi dinas ke depan, masyarakat yang ada di sekitar sini tolong jaga rawat rumpon ini sehingga ke depan boleh menjadi manfaat untuk nelayan itu sendiri demi peningkatan produksi tangkap. Dirinya juga akan melakukan koordinasi kepada kepala-kepala kampung di seluruh distrik terkait dengan data nelayan. Daniel juga akan menargetkan bahwa tiga distrik, yaitu Yapen Selatan, Distrik Kosiwo, dan Distrik Kepulauan Ambai akan didata di Desember 2019. Sementara pada tahun 2020 nanti, 13 distrik di Kepulauan Yapen juga akan ditargetkan selesai.